Pemda Provinsi Jawa Barat memberi bantuan pakan untuk satwa herbivora di kebun binatang Bandung, menyusul penutupan ikon kota Bandung ini sejak penerapan PPKM. Menurut Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, EPI Kustiawan, bantuan pakan adalah bentuk kepedulian pemerintah kepada satwa di tengah pandemi COVID-19. Di belakang satwa-satwa tersebut ada manusia yakni tenaga kerja yang mengandalkan pendapatannya dari bekerja di obyek wisata tersebut. Bantuan yang diberikan berupa wortel 60 kg, waluh 350 kg, pakcoy 300 kg, sosin 400 kg, bonteng 250 kg, kangkung dan kacang panjang 10 kg. Sayuran yang didonasikan bagi satwa di kebun binatang Bandung dibeli dari hasil panen para petani di Kabupaten Sukabumi yang kesulitan menjual hasil panen akibat daya beli masyarakat menurun. EPI berharap pola win-win solution dapat ditiru donatur, perusahaan, komunitas maupun masyarakat untuk menghidupi satwa tidak sebatas herbivora tapi karnivora. Sementara itu, marketing komunikasi Bazoga Sulhan Syafi'i mengapresiasi donasi yang telah diberikan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat kepada Bazoga berupa sayur-sayuran bagi pakan satwa. Sulhan berharap bantuan pakan tersebut bisa memenuhi kebutuhan pakan hewan herbivora yang ada di Bazoga untuk beberapa hari ke depan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Selama PPKM, kebun binatang tutup bagi pengunjung sehingga tidak ada pemasukan dan ini diperlukan untuk biaya operasional, salah satunya untuk memenuhi pakan satwa. Selama penutupan selama 10 hari, potensi pengunjung 30 ribu orang yang artinya ada sekitar 1,5 miliar rupiah yang ditargetkan masuk ke kas pengelola dengan harga tiket 50 ribu rupiah per orang. Meski demikian, manajemen tetap menutup kebun binatang yang ada di jalan Taman Sari tersebut sesuai dengan ketentuan pemerintah kota Bandung. Bazoga saat ini memiliki koleksi satwa sebanyak 120 jenis dengan jumlah satwa 850 ekor. Setiap bulan, manajemen mengeluarkan sekitar 300 juta rupiah untuk membeli pakan satwa-satwa tersebut. Bazoga menyelenggarakan donasi melalui media sosial dalam program kesejahteraan satwa yang terdampak COVID-19. Bazoga membuka donasi bagi masyarakat yang ingin ikut serta dalam mengupayakan pakan dan kebutuhan satwa lainnya.